Pemirsa untuk pertama kalinya, Pekan Kebudayaan Nasional resmi digelar di Indonesia. Acara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan dihelat hingga 13 Oktober 2019. Dan di sini para pengunjung bisa menikmati aneka kekayaan budaya negeri kita dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari bahasanya, kemudian tariannya, busana, kerajinan tangan, sampai dengan kuliner Nusantara. Bertempat di Kompleks Gelora Bung Karno Istora Senayan, Jakarta, gelaran Pekan Kebudayaan Nasional atau PKN resmi dibuka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin malam. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi juga turut hadir dan menyampaikan pidato. Ini merupakan gelaran Pekan Kebudayaan Nasional perdana di Indonesia. Perhelatan ini terbagi atas lima kegiatan utama, yaitu kompetisi permainan rakyat, konferensi pemajuan kebudayaan, eksebisi kebudayaan, pagelaran karya budaya bangsa, serta pawai budaya. Di hari pertama pengunjungnya sudah mendaftar secara online telah mencapai sekitar 290 ribu orang. Kita berusaha untuk merangkum semua puncak-puncak budaya yang asal dari seluruh Indonesia. Dengan kemasan-kemasan yang lebih up to date, sehingga tidak lebih segar, tidak mengundang kebosanan, dan juga banyak kreasi-kreasi baru yang ditampilkan, tetapi tetap akarnya pada budaya bangsa Indonesia kita. Seru sih, soalnya kan jarang banget ada kayak gini. Terus habis itu tadi juga kayak ada yang lukis, kita boleh juga ikut ngelukis juga di situ. Pekan Kebudaya Nasional akan digelar hingga 13 Oktober 2019. Gelaran akbar ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mengenalkan secara luas budaya Indonesia pada kaum muda dan juga ke mata dunia. Tim Liputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.